Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Mualaf Dr. Hamid Choi Yongkil Lulusan Madinah dan Penerjemah Pertama Al-Quran Kebahasa Korea Inilah kisah Mualaf Dr. Hamid Choi Yongkil Ia merupakan guru besar lulusan Madinah, Arab Saudi dan menjadi penerjemah pertama yang menerjemahkan Al-Quran Kebahasa Korea Dihimpun dari unggahan akun Instagram at kolbu underscore muslim Dr. Hamid Choi Yongkil mengenyam pendidikan di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi Bahkan saking uletnya, Rektor Sheikh Abdul Aziz bin Bas Rahimahullah sangat terkesan dan sering mengundangnya untuk bertamu kekediamannya Setelah rampung dengan studinya Dr. Hamid Choi Yongkil pulang ke Korea Selatan dan memutuskan menjadi dai sekaligus dosen studi Islam dan Bahasa Arab di Universitas Mongji Bertahun-tahun mengajar dan menjadi ketua Federasi Muslim Korea Dr. Hamid Choi Yongkil pun bertekad menyebarkan agama yang dianutnya tersebut dan mempermudah akses mempelajari kebaikan Islam Membutuhkan waktu tujuh tahun Dr. Hamid Choi Yongkil berhasil menyelesaikan salah satu proyek besarnya yakni menerjemahkan Kitab Suci Al-Quran dari Bahasa Arab ke Bahasa Korea Proyek ini menjadi salah satu terobosan besar dalam sejarah keagamaan dunia dan merupakan pertama kalinya Al-Quran diterjemahkan di Korea Selain menerjemahkan Al-Quran ke Bahasa Korea Dr. Hamid Choi Yongkil pun sempat menerjemahkan Kitab Sahih Bukhori dan menulis berbagai karya yang membahas bidang keislaman sebanyak lebih dari 90 judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh